Surat Thessalonica, Fasal 1 Saudara-saudara jemaah di Thessalonica yang menjadi umat Allah, Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Kami yaitu Paulus, Silas dan Timotius mengharap semoga Allah memberi berkat dan damai sejahtera kepada kalian. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara semuanya. Setiap kali kami berdoa kepada Allah dan Bapak kita, kami selalu mengingat kalian. Kami selalu mendoakan kalian, kami ingat bagaimana kalian menunjukkan dalam perbuatan bahwa kalian percaya kepada Kristus. Bagaimana kalian mengasih orang lain sehingga melayani mereka, dan bagaimana kalian berharap dengan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tahu, Saudara-saudara, bahwa Allah mengasih kalian, dan sudah memilih kalian menjadi miliknya yang khusus. Sebab kami menyampaikan kabar baik kepadamu bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dan dengan roh Allah. Dan kami yakin sekali akan kebenaran dari kabar baik itu. Kalian tahu bagaimana kami hidup untuk kepentinganmu ketika kami berada di tengah-tengah kalian. Kalian mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Meskipun kalian sangat menderita, kalian menyambut dengan gembira kabar yang kami beritakan kepadamu. Kegembiraan itu diberi oleh roh Allah. Dengan itu kalian menjadi contoh untuk semua orang Kristen yang dimakai dunia dan agaya. Sebab mulai dari kalian, berita tentang Tuhan sudah tersebar sampai ke makai dunia dan agaya. Dan bukan hanya itu saja, bahkan berita tentang bagaimana kalian percaya kepada Allah sudah sampai kemana-mana, sehingga kami tidak perlu lagi mengatakan apa-apa. Semua orang itu berbicara tentang bagaimana kalian menerima kami ketika kami dahulu datang kepadamu. Mereka berbicara mengenai bagaimana kalian meninggalkan berhala-berhala dan datang kepada satu-satunya Allah yang hidup untuk mengabdi kepadanya. Mereka berbicara juga tentang bagaimana kalian mengharapkan kedatangan anak Allah dari surga, yaitu Yesus yang sudah dihidupkan oleh Allah dari kematian. Yesus itulah juga yang menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Pasal 2 Saudara-saudara, kalian sendiri tahu bahwa kunjungan kami kepadamu tidak percuma. Kalian tahu bahwa sebelum kami datang kepadamu di Thessalonika, kami sudah dianiaya dan dihina di Filipi. Tetapi meskipun banyak orang melawan kami, Allah kita sudah memberikan kami keberanian untuk memberitakan kepadamu kabar baik yang berasal daripadanya. Ajakan kami kepadamu bukannya suatu kekeliruan, juga bukan dengan maksud yang tidak murni atau untuk menipu. Tidak, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami. Sebab kami dianggap layak oleh Allah untuk menyebarkan kabar baik itu. Kalian sendiri tahu bahwa tidak pernah kami bermulut manis atau mengelabui kalian untuk menyembunyikan maksud-maksud serakah. Allah saksinya. Kami tidak juga berusaha untuk mendapat pujian dari orang, baik dari kalian maupun dari orang lain. Sebenarnya, sebagai Rasul Kristus, kami boleh saja menuntut sesuatu dari kalian. Tetapi kami bersikap lemah lembut sewaktu berada di tengah-tengah kalian, seperti seorang ibu merawat anak-anaknya. Karena kasih sayang kami, kami bersedia memberikan kepadamu bukan saja kabar baik yang dari Allah itu, tetapi hidup kami pun juga. Sebab kami sangat mengasihi kalian. Tentu kalian masih ingat bagaimana kerasnya kami berusaha dan berjuang. Siang malam kami bekerja, supaya kami tidak menyusahkan seorangpun dari kalian sewaktu kami menyebarkan kabar baik yang dari Allah itu kepadamu. Kami hidup dengan suci, benar dan tanpa celah terhadap kalian yang sudah percaya kepada Kristus. Kalianlah saksi-saksi kami, begitu juga Allah. Kalian tahu bahwa kami memperlakukan kalian masing-masing seperti seorang bapak memperlakukan anak-anaknya. Kami menasihati kalian, kami memberi dorongan kepadamu, dan kami mendesak supaya kalian hidup demikian rupa sehingga menyenangkan hati Allah. Karena Allah sudah memanggil kalian untuk menjadi warga dunia baru Allah dan menikmati kebesarannya. Ada lagi satu hal lain yang membuat kami selalu mengucapkan terima kasih kepada Allah. Hal itu ialah bahwa pada waktu kami menyampaikan berita dari Allah kepadamu, kalian mendengar dan menerima berita itu bukan sebagai berita dari manusia, tetapi sebagai berita yang benar-benar dari Allah. Dialah yang sedang bekerja dalam dirimu yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, hal yang kalian alami telah dialami juga oleh jemaah-jemaah Allah di Judea yang menjadi milik Kristus Yesus. Kalian mengalami penderitaan dari pihak bangsamu sendiri, sama seperti yang dialami oleh jemaah-jemaah Allah di Judea, itu dari pihak orang-orang Yahudi. Orang-orang itu yang membunuh Tuhan Yesus dan nabi-nabi serta menganiaya kami. Mereka memusuhi semua orang, dan Allah sama sekali tidak senang kepada mereka. Bahkan mereka menghalang-halangi kami untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi berita yang dapat menyelamatkan bangsa-bangsa itu. Dengan demikian, orang-orang Yahudi itu menambah terus dosa-dosa mereka sampai jumlahnya lengkap, dan sekarang mereka akhirnya ditimpa murka Allah. Tetapi saudara-saudara, sejak kami terpisah sementara waktu dari kalian, terpisah di mata tetapi tidak di hati. Kami semakin rindu kepadamu, dan berusaha sungguh-sungguh untuk bertemu lagi dengan kalian. Kami berniat pergi mengunjungi kalian, dan saya sudah mencobanya satu-dua kali. Tetapi iblis menghalangi kami. Sungguh kalianlah harapan dan kegembiraan kami. Sebab nanti kalau Tuhan Yesus datang, dan kita menghadapnya, maka kalianlah yang akan menjadi kebanggaan kami. Memang kalianlah kebanggaan dan kegembiraan kami. Jadi kebanggaan kami. Pasal 3 Akhirnya, kerinduan kami tidak tertahan lagi. Sebab itu kami berpikir, lebih baik kami ditinggalkan sendirian di Atena, sementara kami mengutus saudara kita Timotius. Ia seorang pelayan Allah yang bekerja bersama kami untuk memberitakan kabar baik tentang Kristus. Kami mengutus Timotius kepadamu, supaya ia menguatkan kalian dan mendorong kalian untuk lebih percaya lagi kepada Kristus. Dengan demikian, tidak seorang pun dari kalian yang mundur karena penderitaan-penderitaan kita ini. Kalian sendiri tahu bahwa penderitaan-penderitaan itu termasuk dalam rencana Allah untuk kita. Pada waktu kami masih bersama kalian, kami sudah memberitahukan kepadamu terlebih dahulu bahwa kita akan menderita. Dan memang itu benar-benar sudah terjadi. Kalian sendiri mengetahuinya. Itulah sebabnya, saya mengutus Timotius karena saya ingin sekali tahu bagaimana kemajuanmu dalam hal percaya kepada Kristus. Saya khawatir Iblis berhasil menggoda kalian sehingga semua cerih payah kami menjadi percuma. Sekarang Timotius sudah kembali dan sudah menyampaikan kepada kami berita gembira tentang bagaimana kalian percaya kepada Kristus dan saling mengasihi. Ia memberitahukan kepada kami bahwa kalian selalu menaruh kenang-kenangan yang baik tentang kami di hatimu. Dan kalian ingin bertemu dengan kami, sama seperti kami pun ingin bertemu dengan kalian. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam segala kesusahan dan penderitaan kami, kami terhibur oleh berita tentang kalian. Percayamu kepada Kristus membesarkan hati kami. Sehingga sekarang kami merasa sungguh-sungguh hidup asal kalian tetap berdiri teguh, bersatu dengan Tuhan. Betapa besarnya perasaan terima kasih kami kepada Allah atas semua kegembiraan yang kami alami dihadapannya karena kalian. Siang malam kami memohon kepadanya dengan sepenuh hati, supaya kami dapat berjumpa sendiri dengan kalian untuk melengkapi apa yang kalian perlukan untuk percaya kepada Kristus sebagaimana mestinya. Semoga Allah Bapak kita sendiri dan Tuhan kita, Yesus, meratakan jalan bagi kami untuk berjumpa dengan kalian. Semoga Tuhan membuat kalian semakin mengasihi satu sama lain dan semakin mengasihi semua orang. Sehingga kasihmu itu bertambah-tambah, sama seperti kasih kami kepadamu. Dengan demikian Tuhan akan menguatkan hatimu. Sehingga kalian suci dan tidak berjelah di hadapan Allah Bapak kita. Pada waktu Tuhan kita, Yesus datang bersama semua orang yang menjadi miliknya. Pasal 4 Akhirnya, Saudara-saudara, kami sudah memberikan teladan kepadamu mengenai bagaimana kalian harus hidup untuk menyenangkan hati Allah. Memang kalian sudah hidup seperti itu. Tetapi sekarang atas kuasa Tuhan Yesus, kami minta dengan sangat kepadamu dan mendesak supaya kalian lebih berusaha lagi dalam hal itu. Sebab kalian sudah mengetahui petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan kepadamu atas kuasa Tuhan Yesus. Inilah kehendak Allah supaya kalian hidup khusus untuk dia. Suci menjauhi segala perbuatan yang cabul. Setiap lelaki di antara kalian harus tahu bagaimana hidup bersama istrinya dengan cara yang menyenangkan hati Allah dan manusia. Jangan hidup mengikuti keinginan hawa nafsu terhadap istrimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal seperti itu, janganlah seorang pun berbuat salah kepada saudaranya ataupun menipunya. Dahulu kami sudah memberi peringatan yang keras kepadamu, bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Allah memanggil kita bukan supaya kita hidup cabul, Melainkan supaya kita hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. Orang yang menolak pengajaran ini bukannya menolak manusia, Melainkan menolak Allah yang memberikan rohnya yang suci kepadamu. Tidak perlu lagi kami menulis kepadamu tentang bagaimana kalian harus mengasihi saudara-saudara yang seiman. Kalian sendiri sudah diajari oleh Allah untuk saling mengasihi. Dan hal ini sudah kalian tunjukkan terhadap semua saudara seiman di seluruh maki dunia. Tetapi, saudara-saudara, kami minta dengan sangat, Supaya hidupmu menjadi lebih baik lagi. Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Sebagaimana kami dahulu sudah perintahkan kepadamu. Kalau kalian hidup demikian, Kalian tidak bergantung kepada siapapun juga. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Saudara-saudara, kami ingin supaya kalian mengetahui yang sebenarnya Mengenai orang-orang yang sudah meninggal. Supaya kalian tidak bersedih hati seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan hidup kembali. Itu sebabnya kita percaya juga bahwa Allah akan menghidupkan kembali semua orang yang percaya kepada Yesus Dan telah meninggal supaya mereka hidup bersama dia. Mengenai hal itu, inilah ajaran Tuhan yang kami mau sampaikan kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus datang, Kita yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu. Nanti malaikat agung akan berseru dengan suara yang keras dan trompet Allah dibunyikan sebagai tanda apa-apa. Lalu Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga dan orang-orang Kristen yang telah meninggal akan dihidupkan terlebih dahulu. Sesudah itu, kita yang masih hidup pada waktu itu akan bersama-sama diangkat dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Lalu kita akan tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu, hendaklah kalian saling menguatkan hati dengan memakai kata-kata ini. Sebab itu, Fasa 5 Saudara-saudara, tidak perlu kami menulis kepadamu kapan waktunya yang tepat hal-hal itu akan terjadi. Sebab kalian sendiri tahu dengan jelas bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan tiba seperti pencuri datang pada malam hari. Apabila orang berkata semuanya aman dan tentram, maka pada waktu itulah tiba-tiba mereka akan ditimpa kebinasaan dan tidak seorang pun dapat lolos. Hal itu akan terjadi tiba-tiba. Seperti perasaan sakit bersalin yang menimpa seorang wanita yang akan melahirkan. Tetapi kalian bukannya orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu mengejutkan kalian seperti kedatangan pencuri. Saudara semuanya adalah orang yang hidup dalam terang. Kalian tergolong pada siang yang terang. Kita bukan orang yang hidup dalam kegelapan atau yang tergolong pada malam yang gelap. Sebab itu kita tidak boleh tidur-tidur saja seperti orang lain. Kita harus waspada dan pikiran kita harus terang. Pada malam hari orang tidur dan pada malam hari juga orang menjadi mabuk. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Sebab itu pikiran kita harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasih orang-orang lain serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Allah memilih kita bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia mati untuk kita supaya pada waktu ia datang nanti, entah kita masih hidup, entah kita sudah mati. Kita dapat hidup bersama dia. Sebab itu, hendaklah kalian tetap saling mendorong dan saling menguatkan sama seperti yang kalian sedang lakukan sekarang ini. Saudara-saudara, kami minta dengan sangat supaya kalian menghargai orang-orang yang bekerja di tengah-tengahmu. Yaitu mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan menasihati kalian. Perlakukanlah mereka dengan sehormat-hormatnya dan dengan cinta kasih karena mengingat apa yang mereka lakukan. Hiduplah selalu dengan rukun. Kami minta juga, saudara-saudara, tegurlah dengan rukun orang yang tidak mau bekerja. Tabahkan hati orang yang takut. Tolonglah orang yang perlu ditolong dan sabarlah terhadap semua orang. Jagalah supaya jangan ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Berusahalah selalu untuk berbuat baik. Seorang kepada yang lain dan kepada semua orang. Hendaklah kalian selalu bergembira dan berdo'alah senantiasa. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Janganlah mengekang roh Allah. Janganlah menganggap enteng berita-berita yang diberikan oleh roh Allah. Segala sesuatu harus diuji. Dan yang baik harus diikuti. Jauhilah segala macam kejahatan. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera. Menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Allah yang sudah memanggil kalian akan melakukan hal itu sebab ia setia. Doakanlah kami, saudara-saudara, bersalam-salamanlah semua secara mesra sebagai saudara Kristen. Atas kuasa Tuhan, saya minta dengan sangat supaya kalian membacakan surat ini kepada semua saudara yang seiman. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kalian.